Pedagang Pasar Besar Madiun serta Pasar Seleko mendapatkan operasi pasar minyak goreng curah. Operasi pasar yang menyasar pedagang pasar tersebut guna menstabilkan harga minyak goreng curah. Antrian jurigen minyak goreng berjajar sejak Jumat pagi di belakang Pasar Besar Madiun. Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI bersama Dinas Perdagangan Kota Madiun mendistribusikan minyak goreng curah bagi pedagang Pasar Besar Madiun dan Pasar Seleko. Total minyak goreng curah yang disediakan sekitar 8.000 liter. Cesha Jasmin, salah satu pedagang PBM mengaku, dirinya sudah antri sejak pukul 7 pagi untuk membeli sekitar 40 liter. Untuk harga per liternya Rp10.500. Sementara saat ini harga minyak goreng curah di pasaran Rp16.000 per liternya. Dari jam berapa? Dari jam tadi jam 7 pagi. Mau berapa liter? Rp40.000, Mbak. Rp40.000 maksimal ya? Iya, maksimal. Harganya berapa berapa? Rp10.500 satu liternya. Kalau di pasaran berapa? Sekarang harganya hampir Rp16.000-Rp17.000, Mbak. Dijual lagi? Iya. Berapa jualnya lagi? Rp13.000. Rp13.000. Sementara itu firman Syah Saifullah, branch manager PT. PPI Cabang Madiun menegaskan, minyak goreng curah dalam satu kilogram dijual dengan harga Rp11.700 untuk pedagang. Untuk itu, bagi pedagang yang menjual kembali diharapkan dengan harga Rp13.000 per kilogram atau Rp11.500 per liter. Hal itu guna mencukupi kebutuhan minyak masyarakat dengan harga terjangkau. Bawa sekitar 8.000 liter minyak curah yang akan kami distribusikan ke para pedagang pasar besar dan pasar streko yang menjadi pasar ujukan dari tim pengendalian FID di Kota Madiun ini. Sasaran, ini kami ke para pedagang-pedagang yang ada pembinaan melalui kemendan, kementerian. Untuk harga sendiri, kami berikan ke para pedagang itu untuk per liternya itu sebesar Rp10.500. Kalau setara untuk per kilonya itu sekitar Rp11.700. Operasi pasar ini dimungkinkan akan kembali dilaksanakan. Hal itu mengingat antusias para pedagang cukup tinggi serta harga minyak curah di pasaran juga mahal.